Setelah terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW, Klan Ba'alwi berusaha sekuat tenaga mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka adalah cucu Nabi. Segala daya upaya dilakukan. Berlindung di bawah kemuliaan Kiai-Kiai Nusantara, mendatangai MUI, bersilaturahmi kepada keturunan-keturunan Wali Songo dan Sultan, bersolawatan bersama pejabat daerah, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Kini terbuktilah kemuliaan dan kesaktian para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Nusantara di atas Klan Ba'alwi. Setelah Taufik Segaf beberapa kali menghindar berdiskusi dengan penulis, kini ada kabar di media sosial Bahar Sumed, tengah menyiapkan sebuah kitab berbahasa Arab untuk menjawab tesis penulis. Dalam akun Youtubenya, 27 Mei 2024, Bahar menulis, Insya Allah, sebentar lagi keluar, Pukulan yang keras untuk membatalkan tesis Imaduddin. Wow, mantap sekali menulis kitab berbahasa Arab. Tulisan seseorang mencerminkan, Kedalaman metodologi berfikir seseorang. Kecerdasan pikiran dan kedalamannya akan suatu masalah akan dapat diukur dari cara ia menyusun silogisme dalam tulisannya dan dari susunan dan pemilihan kata yang tepat. Dalam tulisan berbahasa Arab, sebelum metodologi berfikir dan dalamannya pemahaman seorang penulis, yang terlebih dahulu akan diperhatikan pembaca adalah bagaimana ia menyusun kalimat itu. Apakah susunannya sesuai dengan ilmu Nahwu dan Shorof dan dapat difahami pembaca? Baru setelah itu akan diperhatikan bagaimana ia menyusun silogisme, hujah, serta dalil dalam tulisannya. Taufik Segaf sudah beberapa kali menghindar berdebat dengan penulis. Di Banten, ia tidak mau datang. Di Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri, ia tidak bersedia. Dikirimkan 12 pertanyaan, ia tidak mampu menjawab. Sekarang ada Bahar Sumed yang bersedia untuk membela nasabnya. Ini suatu kemajuan. Kita tunggu saja kitabnya itu diterbitkan. Lalu kita uji di hadapan khalayak ramai apakah Bahar Sumed mampu menjawab tesis penulis. Hasil tes DNA terbukti Baalwi bukan keturunan Arab. Mufti Yaman sudah berfatwa pula bahwa Baalwi bukan keturunan Nabi. Tesis penulis mengungkap nasab Baalwi dibangun di atas berbagai skandal ilmiah dan pemalsuan sumber. Dan setiap hari umat Islam semakin banyak yang telah tersadar bahwa Baalwi bukan keturunan Nabi. Bagi ulama, wajib hukumnya membela nasab Nabi Muhammad SAW dari para pencangkok nasab yang tidak bertanggungjawab. Dan bagi pembela pencangkok nasab, bersiaplah kelak akan malu ketika berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Imaduddin Uthman Al-Bantani